Bung karun sama bunga ini, ini kan dulu juga juga sih sim, ini patung-patung ini, ini di rumah saya, di rumah kami nih, di Jogja, oh sama ini ya, sama itu ya, ini Pak Romo itu salah satu Oke, salah satu plukis, ini Bu Romo, Pak Romo nya mana nih, Pak Soromo, ini Pak Soromo, itu, jadi ini saya, oh ini, itu Pak Jon ya, Pak Oh, oke, coba disini lihat ada tahunnya 1952 disini, itu, ibu, Mbak Farah, menanyakan, Jogja tahun 50-65, mulai-mulai kan, tahun 48 itu kan ada perang ya, berada, polisional aksi kedua, lalu, ketika itu kami, tidur di, eh, tidur, tinggal, tinggal di Bokem, Bokem itu kan, Perambanan, di luar Jogja itu, jadi kembali kami, masuk kota, tahun 50, terus di, jalan Pak Kuning Eratan itu, Atau SIM, SIM dibangun kembali, dibangun kembali, tadinya SIM itu sudah didirikan di Mediun tahun 46, ketika kami hinggang dari, dari Jakarta, Terus Pak Jon disana, di Higi Madiun, tugasnya, memberi, apa, membuat poster-poster, mamflet untuk, perjuangannya, nah, terus disana, banyak seniman juga yang berkumpul, ya, ada murid-murid yang, Belajar melukis, nah, terus, seniman-seniman seperti Pak Dibyo, Pak Jon sendiri, terus yang lain-lain, memutuskan untuk mendirikan organisasi itu, seniman Indonesia muda, Ketika kembali, setelah Belanda pergi, kita kembali, mau-mau mengambil lukisan itu, Pak Jon, semua sudah dibakar oleh mereka, 45, 45 buah dibakar semua, Terus ada yang berkumpul, Trisno Sumarjo itu, yang dulu juga termasuk Anggota Biro Perjuangan, sama itu tadi, Osman Leveni, sama Nasar, juga murid SIM dulu, itu pada hingga malah-malah pendudukan Belanda itu, mereka malah ke Belanda, eh, ke Belanda, ke Jakarta. Yang-yang mengantar keliling di dalam sanggat kan, Pak Jon, Pak Harihati, sama Bu Sumilah, teman pendahara, jadi dia ikut, tapi terus Pak Jon, eh Pak, coba, Bung Karno, mengambil saya, suruh manggil saya untuk portai bersama. Saya, oleh Bung Karno, disuruh berdiri di samping dia, eh Pak Jon, merengut, semburu dia. Pesanggerahan di sebelah keraton, di sebelah selatan keraton, eh selatan, utara, keraton itu diberikan pada seliman Indonesia muda. Saya baru beli, bikin rumah bambu untuk sanggat. Ini datang serombongan kesenian dari Jepang. Mencari uang, sana? Uang, padahal untuk menerima, Lekra itu belum pernah Lekra Jogja. Belum pernah menerima kunjungan dari luar negeri, kan kami harus, ya, sebaik-baiknya ya. Kedung, penginapan, akomodasi, dan sebagainya. Nah, karena itu, si ketua itu tidak... Mungkin sama, gitu. Tidak, apa? Kayak zaman kita sekarang. Iya, Lekra Jogja. Terus, saya pinjem uang saya dulu. Masih kok. Uang saya sendiri. Terus, ini sok pahlawan lagi. Habisnya, hampir 200. Ibu, ya. Yang bisa walau. Akhirnya, tidak punya rumah. Nah, terus ketika saya mendatangi ketua, ya. Gimana ini, Dik? Saya harus... Uang saya harus kembali. Itu Tidjo sudah ingin membangun rumah kami. Dia bilang, jenis itu kok cemuge, katanya. Kok cemuge. Kok cemuge. Kok kaya. Kok kaya. Memakai uang sendiri untuk semua itu. Terus, saya kan marah, ya. Nah, kamu... Diam saja, tidak bergerak. Saya kan terpaksa mengeluarkan uang. Kalau tidak, gimana? Aku bilang. Terus, dia juga menyuruh mahasiswa mahasiswa menjual gratis. Jual gratis. Banyak uang mereka. Berbayar kos. Wah, Uri. Dia punya pengalaman. Saya samsi. Wah, apa bisa ya? Tapi, karena dia begitu atusnya, ya. Sudahlah. Mereka punya banyak. Tidak langsung diterahkan pada saya. Saya akan berdara. Nah, malah ada defisit. Dan, uang saya tidak bisa kembali. Uang saya tidak bisa kembali. Uang saya tidak bisa kembali. Jamannya sama, Mas. Jadi, malah. Jadi, tidak karu-karuan. Saya tinggal di... Tidak bisa bikin rumah, ya. Tinggal di... Sangatnya SEM. SEM. Pak John itu bilang, Masa saya, kamu itu punya bakat melukis. Saya melukis saja. Jadi, nanti bisa. Ah, apa itu bisa. Anaknya datang pada... Dua tahun sekali, anak lahir. Nah, aku nak gambar. Saya yakin kalau sudah mulai melukis, kesenangan. Mabucat. Gumar. Kayinya, ya. Jadi, saya tidak mau. Tapi, setelah dia pergi. Dia begitu, saya... Saya mulai iya, ya. Katanya, saya punya bakat. Coba, saya... Saya tak jadi... Murid di SEM. Terus, saya kerja di Sangat. Saya bikin. Ketika itu, yang jadi ketua, Pak Abdul Salam. Saya bilang kepada Pak Salam, Masa lain, saya mau jadi... Murid. Murid. Belajar melukis di SEM. Hmm. Wah. Wah, senang. Mulai saja sekarang. Tidak, saya ingin seperti yang lain juga pakai testing, ya. Di tes, harus bikin... Apa... Gambar supaya bisa diterima, ya. Saya bikin itu... Tunggal. Tunggal ketika. Sudah sebagai gadis, ya. Cantik, anak itu. Semua... Saya membuat sketch-nya itu... Seperti cara Pak John. Jadi, tidak... Hanya... Apa? Hanya... Garis-garis, tapi... Dengan nuansa-nuansanya semua kelihatan. Ini... Ini... Penentang. Terus... Ini... Hidungnya yang mungil. Dan... Bibirnya yang bagus. Matanya yang indah. Semua... Saya perlihatkan pada Pak John. Dia kocok-kocok. Hmm... Ya... Iling... Ini anakku, ya. Hehehe... Cantik, anak itu, katanya. Baiklah. Ya, mau. unft... Nanti kau?! Siapaوعya? Kenapa? Kenapa VIP Panda Misalnya. Terima kasih.